Hai guys, yuk kita mengenal salah satu legenda bulu tangkis Indonesia Beliau terkenal dengan julukan King of Smash Julukan ini kawan, muncul lantaran gaya bermain beliau yang cepat, berani dan memiliki Smash Dahsyat yang membuat lawan tanding beliau mati kutu Ya kawan, beliau adalah Lim Swiking Nah kawan, inilah kisah tentang sang legenda bulu tangkis yang bernama Lim Swiking Lim Swiking lahir di Kudus, Jawa Tengah Pada tanggal 28 Februari tahun 1956 Di kota Kretek inilah tiprah beliau di dunia bulu tangkis bermula King mendapatkan bagian sebagai atlet generasi pertama Yang mendapatkan beasiswa PB Jarum di era pada tahun 1960-an Sejak kecil, beliau sudah rajin berlatih atas dorongan kedua orang tua beliau Dan kawan, pada tahun 1972 Pada saat King berusia 16 tahun Beliau menjuarai kejuaraan bulu tangkis se Jawa Tengah Kemudian pada tahun 1973 Kemudian pada tahun 1973 Kemudian pada tahun 1973 Saat beliau berusia 17 tahun King meraih medali emas di ajang pon kegelapan Dan kawan, karena prestasi-prestasi tersebut King kemudian masuk ke pelatnas Selanjutnya Selanjutnya, di tahun 1974 Beliau berhasil menembus perempat final All England Dan kawan, di tahun-tahun berikutnya Beliau berhasil meraih juara di kejuaraan All England Sebanyak tiga kali Yaitu pada tahun 1978 Tahun selanjutnya Pada tahun 1979 Dan pada tahun 1981 Yang salah satunya kawan Beliau berhasil mengalahkan senior beliau Yang bernama Rudy Hartono Beliau bermain di Tunggal Putra Dan Ganda Putra Bersama timnas Indonesia Beliau berhasil menjuarai Piala Thomas Sebanyak tiga kali Yaitu pada tahun 1976 Pada tahun 1979 Dan pada tahun 1984 Puluhan trofi kejuaraan Telah berhasil Beliau koleksi Baik dari tingkat nasional Maupun internasional Dan kawan Pada tahun 2002 Lim Swicking mendapatkan Penghargaan Badminton Hall of Fame Jumping smash Milik Lim Swicking Memang begitu ikonik Bahkan Jumping smash tersebut Diakui sebagai pukulan Paling agresif Paling agresif Di dalam dunia Bulu tangkis Dan kawan Di usia beliau Yang menginjak 32 tahun Tepatnya Pada tahun 1988 Lim Swicking Kemudian Kemudian memutuskan Pensiun Dari dunia Bulu tangkis Selanjutnya Beliau Mulai ikut Mengelola Sebuah hotel Yang terletak Di jalan Melawai Jakarta Selatan Milik dari Mertua beliau Dan kawan Lim Swicking Kemudian Melebarkan Sayap Usahanya Dengan Membuka Usaha Gria Pijat Kesehatan Nah Kawan Demikianlah Kisah tentang Sang Legenda Bulu tangkis Indonesia Yang bernama Lim Swicking Tim Jaja T Bernawai Altyazı Direkt addiction certificates